Semangat Satgas dan warga di pekan akhir pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak di Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, terus dipacu. Tak ada kata kendor, demi harapan baru masyarakat. Satgas dan warga pantang surut langkah terus melakukan pembangunan. Tangan dan kaki serta dukungan alat seadanya adalah senjata untuk terus melakukan pengabdianan. Kepada masyarakat. Semua anggota Satgas TMMD dan warga Dusun Maju Jaya yang terlibat dalam kegiatan TMMD ini memang patut diacungi jempol. Sudah hampir satu bulan sejak awal dimulainya kegiatan TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak, sampai hari ini pembangunan Jalan Rabat Beton tetap terlihat berenergi. Sasaran fisik dalam kegiatan TMMD ini sudah mencapai target. Hari ini adalah hari terakhir pengecoran Jalan Rabat Beton. Walaupun penutupannya masih dua hari lagi, namun anggota Satgas ingin menyelesaikan kegiatan tersebut sebelum hari penutupan. Warga yang ikut membantu pun saling berbagi tugas. Ada yang mengaduk material cor dengan mesin molen, dan ada juga yang mengaduk material secara manual. Tujuannya agar target dapat dicapai dengan maksimal. Masa-masa sulit dan kerja keras yang sudah dilalui ini nantinya akan terbayarkan dengan hasil yang dicapai. Pembangunan Jalan Rabat Beton yang terbentang sepanjang 1100 meter akan segera bisa digunakan oleh warga untuk aktivitas sehari-hari. Jelang penutupan kegiatan TMMD ke-111 ini nantinya akan ada peninjauan akhir dari pembangunan jalan tersebut. Untuk itu, semua anggota Satgas TMMD beserta warga yang membantu bekerja semaksimal mungkin, dan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.